Gimana jadinya kalau pemuda 19 tahun tertarik dan menciptai seorang wanita yang usianya jauh di atasnya? Ya, seperti ini jadinya. Film dengan judul Heat Wave yang didulis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisah wanita bernama Giselle yang bekerja menjadi seorang psikiater. Banyak pasien-pasien yang mengalami depresi akibat hal-hal buruk, salah satunya KDRT. Dia akan berusaha memilah pasiennya saat di pengadilan nanti. Giselle selalu didukung oleh atasannya yang bernama Lauren, apalagi Giselle adalah salah satu kerawan terbaiknya. Sementara pemuda ini adalah Yannick, pemuda berusia 19 tahun yang kerjaannya suka mencuri barang-barang apapun, termasuk saat di supermarket. Namun kali itu, dia melihat sosok Giselle yang kebetulan juga ada di sana. Ya, dari sudut pandangnya Giselle adalah wanita yang sempurna untuk dirinya. Ya, meskipun usianya sudah 50 tahunan, tapi menurutnya Giselle masihlah sangat gurih. Meskipun Yannick suka mencuri barang dagangan, namun dia jarang berhasil karena selalu ketahuan. Alhasil, sekuruti pun ikut bertindak. Beruntung, saat itu Giselle membayar apa yang telah dicuri Yannick. Tentu saja Giselle kesal dan marah. Usut punya usut, ternyata Yannick adalah mantan pasiennya Giselle. Sudah sekitar satu tahun lamanya mereka tidak pernah ketemu. Giselle marah padanya, padahal dia sudah meminta Yannick untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Namun sepertinya, Yannick tetap tidak berubah. Yannick mengatakan kalau dirinya sekarang bekerja di Walvar Center, semacam fasilitas pemerintah yang memberikan pelatihan kerja. Yannick senang pada akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan Giselle. Dari raut mukanya aja, Yannick memang naksir dengannya. Bahkan, ia berharap bisa bertemu kembali. Tapi sayang beberapa minggu kemudian setelah itu, Giselle harus berduka karena suaminya meninggal akibat sakit yang sudah lama ia derita. Meninggalkan seorang istri yang masih gurih dan dua orang anak kembar yang sudah dewasa. Yang meskipun tidak kembar-kembar amat sih, namanya adalah Loisette dan Lois. Bersama-sama, mereka juga hadir dengan tantunya yang tidak lain adalah kakak dari Giselle, Marjo. Banyak rekan kerja dan teman-teman yang hadir di sana. Rencananya, jasad suaminya akan dikremasi dan abunya akan dibawa pulang. Salah satu rekan kerja suaminya yang bernama Case, mendekati Giselle sambil mencukucapkan membela Sungkawa. Tidaknya itu, dia juga memberitahukan kalau selama bekerja, Fred atau suaminya Giselle bekerja dengan baik. Dia juga menyimpan sebuah kotak di lemari kantornya. Casey berharap Giselle bisa datang untuk mengambil kotak milik suaminya tersebut. Namun di sela-sela pembicaraan mereka, Giselle mendengar suara langsung dari arah mobilnya dan ternyata itu adalah Yannick. Yannick sengaja datang ke sana, hanya ingin memberikan dompet Giselle yang tertinggal di kantornya. Lantas, bagaimana ia bisa mendapatkan itu? Giselle lantas kesal dan marah-marah. Mungkin itu bagian dari kesedihan karena ditinggal mati oleh suaminya. Tapi setelah cukup melepiaskan, Yannick lantas meluk Giselle dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Giselle sedih bukan karena kematian suaminya, tapi pesan terakhir suaminya saat akan meninggal. Jadi, suaminya berkata jujur kalau selama ini ia ada main dengan wanita lain. Dengan kata lain, dia seberselingkuh. Hal tersebut udah terjadi lama. Namun Giselle baru tahu, sungguh menyakitkan. Giselle yang terus-terusan bersedih lantas langsung disosor oleh Yannick hingga Giselle tak bisa berkata apa-apa. Antara senang, nikmat, dan merasa bersalah. Kesokan harinya Giselle mendatangi bank tempat di mana suaminya dulu bekerja. Di sana ia diantar oleh Casey untuk diperlihatkan kotak yang disempan mendiang suaminya. Di dalam kotak itu, banyak berisi kertas dengan tulisan-tulisan romantis dari sang pelakor. Intinya, si pelakor tidak bisa melepaskan Fred. Ia sudah terlanjur mencintainya. Semenjak suaminya Giselle tiada, Yannick jadi semakin berani untuk mendekati Giselle. Tapi, dia harus mencantik supaya mendapatkan celahnya. Giselle juga tidak ingin lama-lama memendam kesedihan di dalam rumahnya. Jadi apapun yang berhubungan dengan suaminya akan ia lepaskan atau dibuang. Bahkan piala dan senjata untuk berburu milik suaminya juga ia berikan pada Marjo dan memintanya untuk dibawa pulang aja. Meskipun banyak pelakor yang masih muda di luar sana, namun Yannick tetap memilih Giselle sebagai cintanya. Dia tetap akan terus memberikan senyuman padanya juga. Sampai suatu hari, Yannick memutuskan untuk berpenampilan menarik lalu ingin mendatang Giselle di rumahnya membawa sebuah bunga yang besar. Meskipun teman-teman tidak yakin dan menentertawakannya, namun ia tetap maju terus. Bahkan saking penasarannya, teman-teman pun mengikuti Yannick kemana ia pergi. Begitu sudah sampai di depan rumah Giselle, Yannick masih terus menunggu kedatangannya. Sementara itu, Giselle masih bersama Lauren makan di salah satu restoran mahal. Intinya, Lauren ingin mengatakan kalau dirinya menyukai Giselle. Dia tahu kalau pernyataan ini mungkinlah tidak asopan. Suaminya baru aja meninggal. Namun Lauren sudah berkata jujur. Dia ingin membangun kehidupan baru bersama Giselle. Giselle menghormati Lauren sebagai atasannya. Tapi, dia tidak ingin buru-buru memutuskan hal ini. Jika waktunya sudah tepat, Giselle akan memberitahukannya. Sementara Yannick masih menunggu, dan teman-temannya malah sudah masuk ke rumah Giselle lewat pintu belakang. Ya, Yannick dan teman-temannya ini tidak hanya jago dalam mencuri, namun juga handal dalam masuk ke rumah orang tanpa izin. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Giselle kembali dan melihat Yannick sudah berada di depan. Giselle cukup terkejut melihat Yannick membawa bunga yang cukup besar. Bahkan, lebih besar dari milik Lauren. Yannick disini juga berkata jujur kalau dia tidak bisa melupakan wajah Giselle. Hampir setiap hari, ia selalu memikirkannya. Meskipun banyak wajah yang lebih muda, namun ia tetap tidak bisa melupakan Giselle dari pikirannya. Tapi, beberapa saat kemudian Giselle mulai tertawa melihat pakaian yang dikenakan Yannick. Ia bilang kalau selan itu milik suaminya. Bagaimana ia bisa mendapatkan itu? Perlihatan Giselle membuat Yannick sepertinya tersinggung. Apalagi, Giselle tidak bisa menahan tawahnya. Merasa kesal akan hal tersebut, Yannick lantas sedikit kesal. Dia melepaskan pakaiannya lalu pergi. Tentu saja penonton merasa kecewa. Teman-teman yang melihatnya dari balik jendela rumah Giselle tidak mengharapkan hal itu terjadi. Kesokan hari-jendela Giselle mendatangi tempat di mana Yannick bekerja. Namun sayang, dia tidak ada di sana. Apa yang ia lakukan ini mungkin sedikit di luar kendalinya. Untuk apa ia ke sana? Apakah ia bersimpati pada Yannick? Sementara si kembar Louis dan Louisette makan bersama di salah satu rumah makan, Louis sudah lama ingin memberitahukan sesuatu yang mungkin akan dirasa penting dan mengembarkan. Dengan hati-hati, Louis mengatakan kalau dia tahu siapa selingkuhan ayahnya semasa hidup. Tidak lain adalah tante mereka sendiri, Marjo. Namun ternyata Louisette tidak terkejut dan malah dia sudah tahu duluan. Tentu saja hal itu membuat Louis kesal. Mengapa selama ini dia hanya diam saja? Padahal kan mereka bersaudara. Mereka ingin memberitahukan hal ini pada ibu mereka. Namun menunggu saat yang tepat. Sementara Giselle yang sedang bersih-bersih di depan rumah, tiba-tiba mendengar suara musik dari dalam rumahnya. Padahal dia sedang sendirian. Ia masuk dan menemukan jam takana tergeletak di depan pintu masuk. Udah gitu, dia juga mendengar suara orang lagi mandi. Giselle takut kalau itu adalah maling. Tapi nyatanya, itu adalah Yannick. Giselle yang terkejut peranan mendekatinya. Apalagi dia tidak sanggup melihat rudal milik Yannick. Tentu saja mereka melakukan permantapan. Di sela-sela itu, Louis dan Louisette datang ke sana ingin melihat kondisi ibunya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara ibunya sedang berteriak. Buru-buru mereka masuk ke dalam dan menemukan ibunya sudah dalam keadaan basah habis mandi. Tapi anehnya, mengapa ibunya mandi menggunakan daleman? Sementara Yannick berhasil keluar rekabur lewat jendela dan menang banyak. Semenjak kejadian itu, Yannick dan Giselle terus melanjutkan aksinya. Ya awalnya memang Giselle tidak mau. Tapi lama-lama, dia yang mau. Meskipun begitu, Giselle mungkin sadar akan statusnya. Dia adalah seorang janda dan wanita yang sudah tua. Sementara Yannick adalah pemuda yang masih fresh dan masih belasan tahun. Meskipun sebentar lagi dia akan menginjak 20 tahun, tapi Giselle takut akan cemohon orang-orang. Seorang wanita tua pacaran sama berondong. Hal itu yang masih belum bisa ia terima. Sampai suatu hari, buka hinggusan itu disana. Secara Lauren tahu kalau Yannick adalah mantan pasien mereka. Lauren kesal pada Giselle karena sudah mempermainkannya. Begitu pula dengan Giselle. Harusnya Yannick tidak keluar di saat masih ada Lauren. Giselle lakin kalau Yannick sengaja melakukan itu supaya Lauren membencinya. Yannick melakukan itu karena dia mencintai Giselle. Dia tidak ingin ada orang lain yang mengganggu kebersamaan mereka. Yannick pun kesal dan pergi. Dan kini ada dua orang yang cinta yang masih digantung oleh seorang wanita. Si tua dan si muda. Yannick bahkan seperti tidak bersemangat. Dipanggil teman-temannya untuk nongkrong juga gak mau. Akibat kejalanan kemarin, Giselle mungkin tidak akan diperpajang lagi kontraknya. Lauren tidak ingin Giselle mendekati pemuda yang riwayatnya suka mencuri dan berandalan. Terlebih lagi, seorang psikiater tidak diperbolehkan menjalankan hubungan dengan pasiennya. Udah gitu, beberapa hari kemudian Giselle mendapat telefon dari kepolisian kalau Yannick kedapatan mencuri gitar. Yannick sementara diamankan di kantor polisi namun dilepaskan karena jaminan Giselle. Di luar Giselle sudah menunggunya. Lalu mereka masuk dalam mobil. Giselle yang kesal lantas tidak kuat menahan amarahnya dan langsung menyosor Yannick. Setelah itu mereka jalan-jalan naik ferry melepaskan penat. Sampai di rumah Giselle sudah ditunggu Louisette. Sambil menanyakan dari mana ibunya. Louisette seperti yang tahu kalau ibunya habis jalan-jalan sama seorang. Yang jelas anak muda. Giselle lantas tertunduk malu. Louisette hanya ingin memastikan kalau ibunya tidak salah selangkah. Dia tidak ingin ada orang lain yang menyakiti ibunya. Satu minggu kemudian, Louis, Louisette, dan Marjo datang ke kotej Giselle. Sudah lama mereka tidak kumpul bersama. Namun di sela-sela itu, Yannick muncul dari belakang seperti habis berenang di danau. Mereka semua terkejut, kecuali Louisette. Bahkan Yannick dengan pedenya masuk ke kamar Giselle memakai baju mendiang suaminya. Giselle yang hampir tidak bisa berkata apa-apa lantas mengajak Yannick keluar dan marah-marah dengannya. Kenapa Yannick bertika seperti anak kecil? Padahal di sana ada anak-anak dan kakaknya. Di sela-sela perdebatan mereka, ternyata Lauren mengintip sambil sinyum-sinyum. Sepertinya, dia senang karena Giselle dan Yannick bertengkar. Yannick menyandari akan hal itu dan ingin membuat perhitungan padanya. Sementara itu Giselle diajak Marjo ke tengah dana untuk menaburkan abu milik suaminya Giselle. Ya, di sini, Marjo ingin menjelaskan semuanya. Dan tentu saja, begitu Giselle tahu, dia marah dan kesal. Bagaimana bisa kakaknya sendiri menjadi pelakor di rumah tangganya? Parahnya lagi, Lauren dan anak-anak mereka sudah tahu hal ini. Giselle minta Marjo untuk turun dari perahu. Lauren yang asik memantau mereka, baru sadar kalau mobilnya dikerja oleh Yannick. Beruntung Giselle mendengar pertekaan mereka dan meminta kunci mobilnya Lauren. Lalu, dia mengajak Yannick pergi dari sana. Ya, Giselle kali ini bisa lebih tenang dan bebas. Meskipun kenyataan yang ia dapatkan pahit, namun dia sudah lega. Dan, siap meneruskan hubungannya dengan Yannick. Itulah tadi alur cerita film Headwave. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan lagi lor. Dan, sampai jumpa.